Vaksinasi masal COVID-19 terus dikencarkan oleh tim gabungan Dinas Kesehatan, TNI dan Polri di wilayah Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Warga yang datang pun terlihat antusias untuk mengikuti program vaksinasi dengan harapan bisa mendapatkan kegebalan imunitas. Jurubicara Satgas COVID-19 Kabupaten Batanghari, Dr. Elvi Yeni menyebut, Capaian vaksinasi COVID-19 di wilayah Kabupaten Batanghari kembali terjadi peningkatan di mana selama sepekan lebih melakukan vaksin lagi sekitar 3.373 orang telah disuntik dosis vaksin. Capaian vaksinasi daerah setempat meningkat 1,47 persen. Cakuban kumulatif vaksinasi dosis pertama maupun dosis kedua naik menjadi 64,22 persen atau sebanyak 147.411 orang yang telah disuntik vaksin. Memang meskipun lambat ya memang tidak secepat yang di awal dulu tetapi terlihat ada terus peningkatannya. Pendekatan vaksinasi kita sekarang sudah bukan hanya di tempat ya tetapi juga sudah mobile ke desa-desa bahkan ke RT-RT dan ke rumah-rumah. Tim vaksinasi dari Kabupaten Batanghari Jambi terus menggenjot sasaran vaksinasi. Tidak hanya bagi warga ke pelosok desa saja akan tetapi melakukan jemput bola dari rumah ke rumah warga dan juga pasar tradisional. Meskipun peningkatan capaian vaksinasi belum terlalu signifikan namun upaya pendekatan vaksinasi di Kabupaten Batanghari terus dilakukan oleh tim Satgas COVID-19. Dengan vaksinasi yang dilakukan hampir setiap hari Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari Jambi optimis capaian vaksinasi tersebut tercapai hingga menjelang pergantian akhir tahun sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah yakni 70 persen capaian vaksinasi. Dari Jambi, Untung Iskandar melaporkan.